Halo, selamat pagi anak-anak. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Nah, di pelajaran kali ini kita mau belajar tentang aturan penggunaan huruf kapital. Kira-kira kapan ya kita bisa menggunakan huruf kapital? Nah, jawabannya akan kalian temukan setelah kalian selesai menonton video ini. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Oke, nah kalian tahu nggak apa itu huruf kapital? Huruf kapital biasa juga disebut huruf besar. Nah, ada beberapa aturan kapan kita harus menggunakan huruf kapital. Yang pertama yaitu huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Nah, misalnya kalimat ini berdo'alah sebelum kamu belajar. Nah, huruf pertama dari kalimat ini adalah B. Itulah sebabnya huruf B di sini menggunakan huruf kapital. Kemudian kalimat yang kedua, Pakailah maskermu jika keluar rumah. Nah, di sini P adalah huruf pertama, jadi kita perlu menggunakan huruf kapital. Nah, yang kedua huruf kapital digunakan pada huruf pertama setiap kata pada judul teks. Misalnya, belajar mengenali huruf kapital. Nah, semua huruf pertama dari kata-kata di dalam judul ini harus menggunakan huruf kapital. Mulai dari B, M, H, dan K. Begitu juga dengan contoh kedua, cara menulis puisi. Nah, lalu yang ketiga, yaitu huruf kapital dapat digunakan untuk menuliskan nama diri atau nama orang. Misalnya, nama saya adalah Melani. Karena di sini Melani adalah nama orang, maka huruf M harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, kakak Mirna bernama Mersi. Nah, di sini ada dua nama, yaitu Mirna dan Mersi. Makanya, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat, nama bulan dan nama hari. Nah, contohnya di sini kalian bisa lihat. Keluarga Mita akan berlibur pada bulan Juni. Nah, di sini Juni adalah nama bulan. Itulah sebabnya J harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, saya mengumpulkan tugas saya pada hari Rabu. R digunakan di sini menggunakan huruf kapital karena nama hari. Oke, yang kelima. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contohnya, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan. Ada kata Tuhan, jadi T harus diuruk besar. Kemudian, berdoa kepada Yang Maha Esa. Yang Maha Esa ini di sini adalah kata ganti Tuhan. Berdoa kepada Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih juga kata ganti Tuhan. Nah, yang keenam yaitu, pada penulisan nama tempat atau nama negara. Contohnya, saya tinggal di Samarinda. S-nya huruf kapital. Saya lahir di Manado. M-nya huruf kapital. Saya akan berlibur ke Korea. Misalnya, K-nya huruf kapital. Nah, jadi nama tempat atau nama negara juga harus menggunakan huruf kapital. Lalu, selanjutnya, aturan yang ketujuh yaitu, pada penulisan nama jalan. Misalnya, keluarga Mita tinggal di Jalan Merdeka. Huruf J dan M di sini menggunakan huruf kapital. Contoh yang lain, saya tinggal di Jalan Bukit Alaya. Mulai dari nama jalan, dari kata jalan, sampai nama jalannya menggunakan huruf kapital. Di Jalan Bukit Alaya. Nah, selanjutnya, aturannya ke delapan. Huruf kapital digunakan di awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, seperti ini. Ibu berkata, cucilah tanganmu sebelum makan. C-nya di sini harus menggunakan huruf kapital. Atau contoh yang lain, ayo kita makan, Nina, kata ibu. Nah, di sini huruf A, karena dia adalah huruf pertama dalam petikan langsung di sini, makanya menggunakan huruf kapital. Oke, nah sampai di sini dulu ya. Video pembelajaran kita hari ini tentang aturan penggunaan huruf kapital. Sampai jumpa di belajaran selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe. Oke, thank you everyone. Bye.